What an occasion, what an atmosphere, the scene is set, the referee blows his whistle. Media Vietnam Zneus.vn menuliskan judul dalam sebuah artikelnya, ketakutan saat Indonesia U23 melakukan lemparan ke dalam. Dalam artikel tersebut mengulas tentang betapa dasyatnya lemparan ke dalam yang dilakukan oleh back timnas Indonesia Pratama Arhan. Pratama Arhan terus menunjukkan kemampuannya melempar efektif di final Asia U23 tahun ini. Berdasarkan statistik Opta, Arhan total melakukan 29 lemparan ke dalam area terlarang lawan di turnamen U23 Asia 2024. Tingkat kemenangan perselisihan setelah lemparan ke dalam U23 Indonesia di atas mencapai 17,2 persen. Sebanyak 27,6 persen lemparan ke dalam di atas, 8 kali, dari Arhan menciptakan tembakan atau situasi berbahaya di area terlarang lawan. Salah satunya tercipta gol Indonesia U23 saat menang 4-1 atas Jordan U23 di seri terakhir penyisihan grup. Pada laga melawan Jordan U23, Arhan bahkan sempat melakukan lemparan ke dalam yang langsung menggetarkan gawang lawan pada menit ke-8. Gol tersebut tidak diakui karena sebelumnya bola tidak menyentuh pemain lain. Dalam konfrontasi dengan Korea Selatan U23 dini hari tanggal 26 April, Arhan terus melakukan lemparan ke dalam ini dan berulang kali menimbulkan kesulitan bagi tim muda sepak bola Korea. Back kiri Indonesia U23 ini sendiri juga tampil cemerlang dengan mencetak gol penentu penalti untuk membantu Garuda lolos ke babak semifinal. Dalam ketiga konfrontasi dengan tim Indonesia setahun terakhir, tim Vietnam juga tiga kali kalah dari lawannya melalui lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam yang dilakukan Indonesia, dengan tampilnya Pratama Arhan, membuat Vietnam U23 dan pelatih Trousier dua kali dibenci di SEA Games 32 Mei 2023. Pada seri ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia, tim Vietnam kalah 0-1 dari Indonesia dalam lagatan dan ke Stadion Gelora Bung Karno, juga melalui lemparan ke dalam dari Arhan. Kita tunggu saja siapa berikutnya yang akan menjadi korban dari ganasnya lemparan ke dalam back kebanggaan Indonesia ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Dukung terus Sepak Bola Indonesia dengan memberikan komentar kalian. Jangan sampai ketinggalan berita seru lainnya dengan klik subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. sub indo by broth3rmax